dah ini dengan Mbak siapa ini berdua ini Mbak Eka satunya Mbak Ima sering ke Candi Sabto sering-sering kalau kesini ngapain Mbak masak bisa ngarit Mbak serius bahaya Mbak sering sini Mbak ya jadi kesini foto-foto atau ngapain mbak oh gitu sambil lihat pemandangan terus selfie-selfie di sini terus mungkin tahu Mbak sedikit sejarah dari Candi Sabto gimana Mbak sejarahnya Mbak sejarah tentang Candi Sabto lupa masa dulu enggak pernah ceritanya baik kalau mbak-mbak dulu ceritanya gimana Candi Sabto kalau setauku itu katanya waktu mbak-mbak ini ya jadi Sabto kan Bantu Rejo itu kan namanya dari batu sama reco artinya arca oh gitu nah jadi asal mula namanya Bantu Rejo itu gara-gara ada arca di tengah hutan ini batu arca Bantu Rejo oh gitu batu reco ya batu reco kalau bahasa jawanya kalau terus akhirnya orang apa ya lidahnya kepleset-pleset mungkin jadi membantu Rejo gitu ya oke nah kalau ini Candi Sabto karena ini makamnya Mbak Sabto oh disini ada ada makamnya loh itu makam yang yang kota itu makam Mbak ya itu namanya Mbak Mbak Sabto itu yang Mbak Bet alas ini alas ini bukan karena apa arcanya jumlahnya tujuh bukan kalau jumlahnya tujuh itu aku kurang tahu ya kan satunya hilang satunya hilang jadi namanya bukan karena jumlah arca tujuh tadi karena yang Mbak Betin namanya Mbak Sabto Mbak Sabto ya jadi itu zaman kerajaan Majapahit ya terus mungkin yang lain Mbak kelihatannya kok tahu betul sejarahnya sini soalnya asli sini asli sini ya oh gitu masih 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 sugeng sudah meninggal oh sayang sekali sudah malah rumi ya terus apalagi Mbak mungkin yang Mbak ketahui tentang Candi Sabto kalau Candi Sabto itu punya apa ya punya jaringan ke Candi Mbocok tahu ya Candi Mbocok ya Candi Mbocok itu masih ada kaitannya kaitannya entah dalam segi apa itu saya kurang tahu sih katanya seperti itu terus bahnya dulu kalau cerita lagi gimana Mbak aku soalnya belum lahir Mbak aku meninggal oh gitu tapi kan diceritani bapaknya mungkin iya sama kok lucu tuh Mbak enggak Mbak ada lagi ada lagi mungkin yang Mbak ketahui cuma itu sih cuma itu ya jadi kalau mungkin tiap tahun ada acara disini hajatan atau gimana biasanya itu ibu saya ha acaranya lupa sih tumpangan gitu setiap suruh setiap suruh ibu Mbak Ika ya sama orang-orang sekitar sini terus orang-orang yang kayak perhutani-perhutani gitu loh oh disini juga iya mbaknya tadi katanya dukun pitwa berarti Mbak Ika bisa ini kalau disini ini ada penampakan apa Mbak oh enggak boleh oh enggak boleh ya oh enggak boleh enggak boleh geser nanti ada lain waktu ya insya Allah ya kita main ke rumah boleh Mbak enggak boleh enggak sebelah mana Mbak enggak sebelah mana Mbak deket ya jauh musyola oh ala iya 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 masih sekolah atau kuliah libur libur iya sekarang libur maksudnya sekarang semester berapa atau masih SMA kuliah di kampus Kediri di Kediri di di UT di UT oh di UT ambil jurusan guru SD oh PGSD terus kerja di desain grafis pernyatakan di Kasembon semoga besok bisa jadi guru yang baik Mbak semoga di Candi Sabtu ini ya kita dapat barokanya nanti apa jadi cita-cita Mbak Ika dan temannya nanti Insya Allah dijabah oleh Allah Amin Ya Rabbul Alamin terima kasih banyak Mbak ya lucu terima kasih mantap terima kasih